Kasus kargo Ducati yang dibongkar secara ilegal sebelum ajang World Superbike Mandalika membuat anggota Komite 10 DPR RI geram. Pihaknya meminta pemerintah turun tangan untuk mengusut tuntas insiden tersebut yang dinilai telah membuat malu bangsa. Insiden kasus kargo Ducati yang bakal ikut dalam ajang World Superbike Mandalika dibongkar secara ilegal telah membuat heboh. Sejumlah pihak sangat menyayangkan insiden tersebut anggota DPR RI dari Komisi 10 Dede Yusuf. Saat melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Bandung Barat, Dede Yusuf sangat geram dan marah dengan munculnya insiden tersebut. Pimpinan Komisi 10 dari fraksi Demokrat tersebut menilai hanya demi konten semata insiden tersebut telah membuat malu bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Ia meminta pada para penyelenggara lokal yang terlibat unboxing ilegal karyo tim Ducati itu dihukum dan meminta pelaku dipecat. Pimpinan Komisi 10 DPR RI pun akan segera memanggil Menpora untuk mengklarifikasi insiden tersebut. Pertama tentu kita malu, malu dengan sikap para pekerja yang melakukan unboxing, di review, dimasukkan dalam konten. Kalau dia beacukai, dia mau meniksa melihat selesai, itu tugasnya. Tapi kalau terus kemudian dia mau buat konten, dishoot, dipublis, itu namanya membocorkan rahasia daripada tim. Yang sebetulnya kita pahami yang namanya MotoGP, Superbike dan lain-lain itu mereka punya teknik-teknik yang tidak mau dibocorkan, tidak mau dikasih tahu kepada yang lainnya. Jadi oleh karena itu, saya sudah memberikan statement kepada Menpora tentunya dalam konteks ini, bahwa harus ada tindakan dan sanksi yang tegas. Pihaknya berharap agar kasus tersebut dapat menjadi pelajaran semua pihak, apalagi Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat dunia.